Halo teman-teman, kembali lagi sama saya, Lemon. Hari ini saya bakalan ngasih kalian tutorial cara pake Gusion menurut saya ya. Pertama untuk skill ya, skill Gusion. Dia tuh masuk hero Assassin Mage. Skill pasifnya itu dagger specialist. Jadi setiap kalian nge-skill 3, nge-cast 3 skill, kalian bakal dapet pasifnya. Pasifnya itu pas kita haid pake next basic attack, will deal additional damage equal 15% dari target missing HP. Jadi 15% dari darah musuh yang ngilang bakalan masuk ke damage. Ah ya, dia nerima 15% dari darah dia yang ngilang. Dan kembalikan HP kita itu 80% dari damage deal. Jadi misalnya darah kita, eh damage yang kita kasih itu 100, terus kita dapet 80% ke HP kita, ke regen. Skill satunya itu sword spike, jadi udah ngelempar suriken ke targetnya. Terus kita cast lagi skillnya, kita bakalan lari ke musuhnya. Ya gitu lah pokoknya nge-blink gitu. Skill 3, skill 2-nya ada shadow blade sauter. Di sini kalian ngelempar 5 suriken. Eh 5 apa sih namanya? 5 jarum. 5 jarum, terus cast lagi kembalikan jarumnya. Cast pertama itu 100 magic damage, 100-50% total magic damage. Yang cast keduanya itu 65, tambah 40% total magic power. Eh magic power ya. Ultinya itu incudence, incudence itu kita cast pertamanya itu nge-blink. Nge-blink, nge-blink ke depan, ke belakang, terserah mau kemana, ke titik yang kita mau. Terus pas kita nge-blink itu, kita reset cooldown dari skill 1 sama skill 2. Terus cast keduanya itu kita nge-dash. Nge-dash ke depan, bisa ke belakang, bisa buat kabur, sekejar musuh juga bisa. Terus itu skillnya tentang build. Eh pertama emblem dulu ya, emblem. Emblem itu saya pake custom match. Terus talentnya itu agility, tambah movement speed 6%, observation, magic penetrasi, sama magic worship atau impurek. Tapi kebanyakan juga yang pakenya itu golden touch. Biar dia nge-formnya lebih cepat. Sekarang masalah build. Ini berhubung karena ada update baru, ada item baru. Jadi saya ini buildnya baru pake juga. Pertama saya buat sepatu dulu, magic shoes. Terus buat ice queen wand. Kenapa saya buat ice queen wand? Karena di update yang baru ini ada nambah spell form sama mana. Movement speed juga. Spell formnya sih penting. Terus yang kedua saya buatnya concentrated energy. Terus buat calamity reaper. Kenapa buat calamity reaper? Karena pas dia nge-sk skill, calamity-nya itu efek. Jadi itu semakin banyak. Sebenernya calamity ini guna untuk hero-hero yang skillnya lebih banyak. Terus yang keempat saya buatnya lightning trancheon. Ada cooldownnya juga nih, baru di-upgrade. Terus terakhir saya buatnya blood wings. Ini baru lebih tebal sama lebih sakit buat efek di calamity reaper-nya. Oke, itu buildnya. Sekarang kita langsung masuk ke gameplay ya. Oke, kita langsung masuk ke gameplay. Saya ambil pertama itu skill 2. Kenapa skill 2 lebih enak buat nge-clear lane? Terus buat hunter knife dulu. Eh, beli hunter knife. Biar nge-jungle-nya lebih cepat. Sama ada bonus XP juga. Ya, kalau gusion itu hero mid laner. Sebenarnya nggak harus di-mid. Tapi lebih mid dia lebih enak aja. Lebih cepat. Ini clear lane dulu biasa wave grip. Ambil level 2 ya, last hit 2 kali. Datos ambil buff. Ambil buff. Lawan Kagura sebenarnya nyebelin sih Kagura. Karena dia bisa kabur, bisa flee. Ini kena. Terus saya buat plagger X. Biar, apa ya. Karena saya jarang balik. Jadi kalau plagger X itu lebih enak aja nge-stack-nya. Nge-heal jungle juga dapat heal. Nah, ini tuh musuhnya. Kita level 4. Waktunya jalan-jalan. Buat sepatu. Sepatu penting. Curang, Kagura. Skill 2-nya bisa menghilangin. Yang itu yang efek dari Shuriken kita. Eh, efek mark dari skill 1 kita. Kita nggak bisa nge-blink ke dia. Dia buff lagi. Biar mana nyawet. Buff. Saya buat lifesteal dulu. Consentrate. Energi. Yang bahan konsentrate. Mati. 10 dagger. Itu combo 10 dagger. Nggak usah 10 dagger. Tadi sudah mati. 2 skill aja sebenarnya bisa. Ini ada Kak Kura. Balik. Bantu teman. Bantu teman. Bantu teman. Bantu teman. Oh, bakal balik. Raya hajar. Raya busanya. Lek. Tidak. Salah kombo lagi. Ini udah jadi glow. Eh, Ice Queen. Ice Queen. Menuju ke Consentrate. Tapi ini untuk saya pakai spell talent yang itu. Yang medis. Eh, bukan impurek. Jadi mana saya lumayan nawet. Nggak mau kill. Mau kill, ma-kill, ma-kill. Kill, shikagura. Kill, 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 kill. Coba ke atas. Ada hayanya, rumah disitu. Eh, matanya Saya nggak tau skill higha pasifnya, gimana sih efeknya sekarang Udah beda setahu saya Kembal, kembal, kembal Nggak selain lo tanya Selain lo ternyata, saya nggak arahkan Kalam miti ya, bukan kalam hari Tuh, tuh, miti kegurannya Nah, ngga ternyata lagi Bisa mukil Akhirnya senyang mati Ini main klasik ya, bukan? Ah, bahwa diambil lagi Natalia nggak mikir Ini klasik, bukan tank Bunuh dia, bunuh dia 10 diger Tadi saya cepat, jadi kejaran muka gue Nggak tau, spell farm lah Langsung penuh lagi darah, nggak penuh sih Udah, jadi kalam miti Kill bane, banenya nih Eh, ada nata nih Nggak sakit 10 dagger padahal itu Ini saya mati dong Anggul-nggul ada spell farm Spell farm yang luar biasa Ya serikan nya ngemasuk semua tapi daggernya Ya tidak Kita ambil darah dulu Tuh dikit lagi biasanya Tapi mau kill Ya tidak Yeay menang Oke makasih yang udah nonton Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe Tanda notifikasinya diaktifkan juga Di like Kalau kalian suka juga bisa di share Comment apa kekurangannya Terus mau review hero apa lagi Mau buat video apa Kalian bisa komen di bawah ya Makasih bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih